Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah Setiap manusia selalu mempunyai dosa Entah itu dosa besar atau dosa kecil Hanya saja supaya dosa yang diperbuat Bisa diampuni oleh Allah SWT Setelah satunya, kita harus berdoa Dan meminta pertolongan kepada Allah SWT Dari Anas bin Malik R.A berkata Saya mendengar Rasulullah pernah bersabda Allah SWT berfirman Wahai anak Adam Selama engkau berdoa kepadaku Dan selama engkau berharap kepadaku Maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu Dan aku tidak peduli wahai anak Adam Kalau seandainya dosa-dosa mu sangatlah banyak Sampai ke awan yang ada di langit Kemudian engkau meminta ampunan kepadaku Maka aku akan mengampuni engkau Wahai anak Adam Kalau seandainya engkau datang kepadaku Dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi Kemudian engkau bertemu dengan aku Dalam keadaan tidak berbuat sirik kepadaku sama sekali Maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pulas sebesar bumi Hadis riwayat At-Tirmizi Hadis di atas menjelaskan bahwa Betapa agungnya sifat maha pengampun yang dimiliki oleh Allah SWT Atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hambanya Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangatlah besar Sebesar bumi atau setinggi langit Akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya Kepada Allah SWT Maka niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa tersebut Arti dari taubat yang sebenar-benarnya yaitu Bahwa manusia tersebut menyesali dan meninggalkan Serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya Lalu adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia Akan tetapi oleh Allah SWT tidak akan mengampuni dosa tersebut Dan berikut ada beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT Oke yang pertama Dosa wanita soleha yang telah berbuat jina Jina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan Tanpa adanya ikatan pernikahan Ini adalah dosa yang sangat besar Dan sebagai hukumannya Pelaku jina akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seseorang wanita soleha Telah melakukan perbuatan jina Allah SWT berfirman Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat jina Kemudian itu tidak mengumumkakan empat saksi Maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan Dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya Itulah orang-orang faksi Quran Surat Anur Ayat 4 Yang kedua Dosa yang tidak akan diampuni Allah SWT adalah Memakan harta anak yatim Memakan harta yang menjadi anak-anak yatim Dengan cara yang batil Adalah termasuk perbuatan zalim Dan itu merupakan dosa yang sangat besar Sebagaimana firman Allah SWT Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu Harta-harta mereka Dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar Sesungguhnya Orang-orang yang memakan harta anak yatim Secara zalim Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Yaitu neraka Quran Surat Anissa ayat 10 Yang ketiga adalah sirik Sirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Dengan sesuatu yang lain Misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya Orang yang melakukan dosa sirik disebut musyrik Dan digolongkan menjadi dosa yang sangat besar Allah SWT tidak akan mengampuni dosa ini Sebagaimana firman Allah SWT Tidak akan mengampuni dosa sirik Atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu Dan dia mengampuni dosa selain itu Bagi siapa yang dia kendaki Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali Quran Surat Anissa ayat 116 Yang keempat Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan Kecuali dengan H Maksudnya adalah Manusia baik itu muslim maupun non-muslim Harap untuk dibunuh Tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Untuk membunuhnya Kecuali dengan sesuatu sebab yang benar Barang siapa yang membunuh seseorang manusia Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan Ia telah membunuh manusia seluruhnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 Kemudian yang kelima Meninggalkan peperangan atau jihad Para ulama telah sepakat bahwa Meninggalkan medan peperangan atau jihad adalah Salah satu bentuk perbuatan dosa besar Allah SWT juga telah berfirman Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir Yang sedang menyerangmu Maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu Kecuali berbelok untuk siasat orang Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain Maka sesungguhnya orang itu kembali Dengan membawa kemungkaran dari Allah Dan tempat yang adalah neraka jihadam Dan amat buruklah tempat kembalinya Quran Surat An-Nafal ayat 15 dan 16 Yang keenam Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir Sihir tergorong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar Karena sihir adalah salah satu perbuatan setan Dan orang-orang yang melakukannya Termasuk ke dalam gorongan orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir Tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setanlah yang kafir Mengerjakan sihir Mereka mengerjakan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat Di negeri Babil Atau Harun dan Marud Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seseorang Sebelum mengatakan sesungguhnya Kami hanya cobaan bagimu Sebab itu Janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu Apanya dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya Dan mereka itu ahli sihir Tidak memberikan mujarat dengan sihirnya kepada seorang pun Kecuali dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu Yang tidak memberi mujarat kepadanya Dan tidak memberi manfaat Sesungguhnya Mereka telah meyakini Bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu Dia adalah baginya keuntungannya Dan amat jahatlah perbuatan mereka Menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Quran Surah Al-Baqarah Sahabat beriman yang diremati Allah Demikianlah beberapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT Walaupun dengan bertawabat Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut Dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman Amin ya Rabbal Alamin Wallahualam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!